Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kembali dengan channel kita Dapur Masak Sultan Hari ini kita akan mencoba Untuk membuat Bagaimana caranya membuat kaldu Kaldu ayam Kaldu ayam ini banyak digunakan Untuk masakan-masakan Contoh misalnya seafood Entah itu cacang Biasanya menggunakan Sedikit kaldu ayam Juga sering digunakan Untuk bakmi jawa Kami bodoh Nasi bodoh Kita menggunakan Kaldu ayam Caranya adalah Sekarang saya perlihatkan Pertama adalah ayam Kita akan Menggunakan ayam segar Kalau bisa Ada tulangnya juga Gak apa-apa Kulit ataupun lemak Itu lebih bagus Ini kira-kira 200 gram Kemudian Bawang putih kita cincang Itu sekitar 2 siung Kemudian ada Daun bawang Kita kira-kira sepanjang saja Dan sedikit saja Wortel Kita masukkan kepada Air yang sudah mendidih Kita tambah Airnya sedikit Kira-kira 500 ml Ini kita tunggu sampai Betul-betul mendidih Kira-kira misalnya Pada awalnya itu Sekitar 600 ml Itu 3 gelas Kita sisakan 2 gelas Assalamualaikum sobat Jika Anda merasa bahwa Channel ini bermanfaat Untuk Anda Tolong Subscribe Like And share Ya Please Teman-teman Sahabat sekalian Nah ini sudah 15 menit ya Tadi yang airnya Sebelumnya adalah 13 Kemudian ini sudah Menjadi sekitar 12 Gelas Atau akan kurang Nah ini bisa dilihat Malu kita matikan dulu Apinya Ini bisa dilihat Kuahnya Ini ada Apa namanya Minyak-minyaknya ini Ini adalah Minyaknya sangat gurih Sekali ini Untuk dipakai Untuk pembuatan Godok Cap jahit godok Cap herbus Atau nasi godok Kalau di Jawa Kan ada nasi godok Ini bisa kita pakai Ini multifungsi Ini bisa Kalau sudah dingin Kita taruh di botol Kita taruh di kulkas pun Ini tahan berhari-hari Ya Jadi Aromanya Itu sangat Ayam sekali ya Nanti Akan membuat masakan Lanjut menjadi enak Karena ada bawangnya Kemudian ada daun bawangnya juga Ya Jadi ini yang Bisa membuat makanan Menjadi tambah Lezat Ya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!